Banyak sektor usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19, salah satunya pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satunya seperti yang terjadi di UKM Saserangan Padang Panjang Sarabakawa ini. Sebelum pandemi terjadi, pelaku usaha di sini rutin memproduksi kain maupun kaos saserangan. Namun saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya Tabalong, Kalimantan Selatan, mereka mengganti usahanya menjadi produksi masker kain. Ketua UKM Elrina mengatakan, pembuatan masker kain bukan sekedar mengganti penghasilan usaha sebelumnya, tapi juga sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dalam penyediaan masker kain di tengah pandemi COVID-19. Masker kain yang diproduksi pun terbilang murah, seharga Rp 5.000 untuk masker satu lapis, dan Rp 7.000 untuk masker dua lapis. Ia juga menyampaikan, masker kain yang diproduksi merupakan pesanan, bukan sengaja dijual. Masker yang kita buat tergantung permintaan teman-teman, tapi kebanyakan mereka minta yang satu lapis dan dua lapis yang bisa dimasukkan tisu. Kalau yang dari satu lapis itu, kita bahannya emang lebih tebal, bahan drill. Yang dua lapis kita pakai katun panca, jadi kalau dua lapis itu bisa dimasukkan tisu di dalamnya. Jadi keamanannya lebih 70% untuk melindungi kita dari partikel debu atau droplet itu sendiri. UKM Saserangan Padang Panjang Sarabakawa bermitra dengan Kooperasi Baitul Mal Wakaf Indonesia atau BWI Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini, Kooperasi BWI Tabalong menyediakan bahan, kemudian diproduksi oleh UKM Saserangan. Ketua Kooperasi BWI Tabalong, Zul Rifanor mengatakan, masker kain tersebut diberikan secara gratis kepada yang lebih membutuhkan. Keliling ya, keliling, lihat, kan biasanya pedagang-pedagang masih dagang sekarang ya, kayak di taman atau ada ojek-ojek yang juga sering mangkal. Itu kita cek, kita tanya-tanya aja sambil, apa, sekarang kenapa masih keluar gitu ya, terus kenapa belum ngambil masker ya, rata-rata sih karena harganya lumayan ya. Zul Rifan menyampaikan, disamping membagikan masker kain gratis, Kooperasi BWI Tabalong juga menyurvei kondisi ekonomi masyarakat yang mendapatkan masker kain tersebut. Survei dilakukan karena Kooperasi BWI Tabalong mempunyai program sembako murah yang akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.